Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman berjudul Pohon Kebenaran. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ayat 3. Kita dilahirkan sebagai orang berdosa dan akibatnya kita senantiasa berdosa. Salah satu bukti bahwa kita semua adalah orang berdosa, ialah kita semua akan mati. Kita tidak bisa bantah akan hal ini bukan? Seorang bertanya, burung juga akan mati. Nah, apakah burung makhluk berdosa? Kucing, anjing, atau binatang apapun akan mati? Apakah semua itu karena mereka berdosa? Jawabannya adalah benar. Akibat dosa dari ada manusia pertama, maka semua alam pun terpengaruh oleh dosa manusia. Makanya kita lihat anjing dan kucing saling berkelahi. Begitu juga anjing berkelahi dengan anjing yang lain. Apakah masalahnya? Semuanya ini disebabkan karena adanya jiwa yang self-centered. Masing-masing memuaskan, memusatkan perhatiannya kepada diri sendiri. Ini terjadi di seluruh semesta alam termasuk diri kita sendiri. Bila ini adalah keadaan kita semua di mana hati kita senantiasa memusatkan kepada diri sendiri dan bila kita adalah orang berdosa sejak lahir dan secara alamnya adalah orang berdosa. Bagaimana pula kita dapat memiliki pengharapan untuk menurut? Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 16 sampai 18. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau pohon yang tidak baik tidak bisa menghasilkan buah yang baik bagaimana pula kita dapat memiliki pengharapan untuk menurut? Ada sebuah ayat yang memberikan pengharapan kepada kita yaitu ayat ini di atas. Dimana secara keseluruhan ditulis untuk mengharuniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang puda. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi Alkitab berbicara mengenai pohon kebenaran yang Tuhan sendiri tanamkan untuk kemuliaannya. Ini memberikan kepada kita suatu pengharapan. Ada kemungkinan bagi pohon yang tidak baik untuk menghasilkan buah yang baik bila mujizat yang dikatakan oleh Yesus dalam Alkitab itu menjadi kenyataan. Sebab pohon yang lain dimana pohon Yesus sendiri yang telah menyerahkan hidupnya untuk menembus dosa kita, maka kepada kita diberikan agar kita mempunyai pohon kebenaran yang ditanamkan oleh Tuhan. Sementara kita bersekutu dengan dia, kita akan disanggupkan untuk melakukan kebenaran sebagaimana Yesus telah melakukan kebenaran. Dan kita akan menghasilkan buah yang baik, yakni buah penurutan untuk kemuliaan namanya. Kiranya ini akan menjadi pengalaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.